Aksi penyerangan kawanan geng motor di permukiman warga kembali terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan anak panah busur, sementara para pelaku kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Mendapat laporan, polisi mendatangi lokasi penyerangan anggota geng motor terhadap warga di jalan bajidaka kota Makassar. Sayangnya, kawanan geng motor itu lebih dulu kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Di lokasi, petugas menemukan barang bukti anak panah busur yang sempat dilepaskan para pelaku. Diketahui, aksi penyerangan sudah tiga kali terjadi di wilayah mereka. Panah geng serta tersebut tidak segan menembakkan anak panah busur tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, polisi meminta warga kembali ke rumahnya masing-masing. Terjadi penyerangan di jalan bajidaka ini. Jadi kami balik ke sini, langsung menuju ke TKP. Kami amankan anak panah busur. Di mana menurut keterangan warga mereka diserang oleh kelopo geng motor. Sudah mencegah aksi serupa, polisi bersiaga dan melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo N. Nur, AI News melaporkan.